Assalamualaikum semuanya Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya Amin Ya Rabbal Alamin Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk anak putrinya Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah tentunya butuh biaya yang cukup besar Setelah Abu Jahil berunding dengan sang istri Mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya Sesampainya di sana, ia menawarkan sapi kepada orang-orang Berharap ada yang berminat membelinya Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal Batin Abu Jahil penuh kecewa Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya Kamu lagi ngapain di sini? Tanya Abu Nawas Aku mau menjual sapi Abu Nawas, tapi sampai sekarang belum laku Jawab Abu Jahil Loh, sapi kamu ini kan bagus dan besar Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi Makanya orang-orang tidak mau beli Ujar Abu Nawas Iya sih, harganya saya naikin sedikit Karena sapiku ini sedang bunting Abu Nawas Tutur Abu Jahil Oh, jadi itu penyebabnya Sini, serahkan saja padaku Aku akan menjualkannya untukmu Kata Abu Nawas Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas Ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat Harganya hanya 120 dinar Teriak Abu Nawas Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya Sapi seperti ini Wajarnya dihargai 100 dinar Masa sampai 120 dinar? Ucap orang tersebut Ini sapi sedang bunting Tuhan Makanya harga saya naikin sedikit Kata Abu Nawas menjelaskan Benarkah? Baiklah, saya beli sapi ini Balas orang tersebut Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas Sapi milik Abu Jahil berhasil laku dijual Uang hasil penjualannya Lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil Tuh kan, sapinya cepat laku Makanya, kalau jual sapi Jangan lupa memberitahu kelebihannya Tutur Abu Nawas Terima kasih Abu Nawas Hal itu tidak terpikirkan olehku Balas Abu Jahil Oh iya, ngomong-ngomong Kenapa kau menjual sapimu? Tanya Abu Nawas Uangnya mau saya gunakan Untuk acara pesta pernikahan putriku Abu Nawas Jawab Abu Jahil Oh begitu Memangnya kamu sudah punya calon suami Untuk anak putrimu? Tanya Abu Nawas kembali Itu soal gampang Abu Nawas Yang penting Saya sudah punya uang Untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah Jawab Abu Jahil Maka pulanglah Abu Jahil Menemui istrinya Wahai istriku Sapinya sudah laku dijual Dan kita tak perlu lagi pusing Memikirkan biaya pesta Kata Abu Jahil kegirangan Begitu juga dengan sang istri Ia pun turut bahagia mendengarnya Sekarang kita tinggal mencari calon suami Untuk anak putri kita Besok malam undanglah semua teman-temanmu Siapa tahu diantara mereka punya anak laki-laki Yang cocok untuk jadi menantu kita Kata Abu Jahil kepada sang istri Singkat cerita pada malam berikutnya Seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan Yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri Para hadirin sekalian Rencananya saya akan mengadakan Pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku Tapi aku masih bingung Mencari calon suami untuk anakku Barangkali diantara kalian Ada yang punya anak laki-laki Yang mau menikah dengan anakku Tutur istri Abu Jahil Mendengar hal itu Para tamu undangan langsung tertarik Di antara mereka ada juga yang saling berbisik Anak putrinya kan cantik sekali Sayang aku tidak punya anak laki-laki Yang lain menimpali Aku punya anak laki-laki Sayangnya ia sudah menikah Aku juga punya anak laki-laki Tapi sayang ia sudah bertunangan Sahut yang lain Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut Abu Jahil mengira para tamunya Tidak ada satupun yang berminat Maka tiba-tiba Abu Jahil berdiri Dan berkata di hadapan para tamunya Yang terpilih sebagai calon suami anakku Adalah pemuda yang beruntung Karena anak putriku Bukan hanya cantik Tapi dia juga sedang bunting dua bulan Sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya Begitu juga dengan istri Abu Jahil Akibat perkataannya itu Semua tamu undangan langsung membubarkan diri Tentu saja mereka tidak mau Menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil Betapa marah dan kecewanya sang istri Kepada Abu Jahil selaku suaminya Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan? Bentak sang istri Memangnya saya salah apa? Tanya Abu Jahil keheranan Anak kita kan masih perawan Kenapa kau bilang sedang bunting dua bulan? Kata sang istri penuh emosi Iya saya tahu Anak kita masih perawan Tapi tujuannya kan baik Supaya yang menikah dengan anak kita Merasa beruntung Ujar Abu Jahil Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan Kata sang istri bertambah emosi Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu? Tanya sang istri merasa heran Begini Tadi siang Waktu aku menjual sapi di pasar Tidak ada seorang pun yang mau membelinya Padahal sapinya besar dan sehat Lalu datang Abu Nawas membantuku Dia lantas memberitahu kepada orang-orang Kalau sapi yang aku bawa Sedang bunting dua bulan Tidak butuh waktu lama Sapinya langsung laku terjual Makanya Saya pakai cara Abu Nawas Supaya anak putri kita cepat laku Kata Abu Jahil dengan polosnya Sang istri langsung menepok jidat Mendengar penjelasan Abu Jahil Cerita berikutnya Suatu ketika saat bulan puasa Seperti biasa Sehabis sholat isa Abu Nawas mengerjakan sholat tarawih Bersama para jamaah di masjid Sepulangnya dari sholat tarawih Ia berjalan melintasi sebuah sumur Iseng-iseng Abu Nawas melongo Kedalam sumur itu Saat ia menatap air sumur Ia melihat ada bulan di sana Kenapa bulanya di bawah Aku harus menyelamatkannya Jika tidak Ia tidak akan pernah beranjak Dan bulan puasa tidak akan pernah berakhir Pikir Abu Nawas Akhirnya ia mendapatkan Seutas tali yang cukup panjang Tali tersebut Lalu ia julurkan masuk ke dalam sumur Kemudian Abu Nawas berteriak Kepada sang rembulan Pegang kuat-kuat ya Teruslah bersinar Namun naas Saat Abu Nawas menarik talinya Ternyata tali tersebut Terjerat sebuah patu besar Di dalam sumur Karena saking beratnya patu tersebut Tali yang ditarik Abu Nawas Langsung putus Ia pun jatuh terpelanting ke tanah Dengan posisi tubuh terlentang Sejenak Abu Nawas tak sadarkan diri Tidak lama kemudian Ia membuka matanya memandang ke atas Ia melihat Sang rembulan sudah berada di atas langit Akhirnya Aku bisa menyelamatkanmu Untung saja aku datang Ucap Abu Nawas kekirangan Cerita berikutnya Dalam sejarah perjalanan Menemui Beginda Raja untuk meminta hadiah Karena sebelumnya Beginda Raja pernah mengatakan Kalau Abu Nawas butuh apa-apa Langsung saja minta padanya Tak perlu sungkan-sungkan Ataupun malu Tapi itu bukanlah sifat Abu Nawas Ia pantang meminta Atau menerima hadiah Tanpa bekerja Meskipun pekerjaan yang ia lakukan Hanya menghibur Beginda Raja Menurutnya Itu lebih mulia Daripada meminta Akibat kondisi ekonominya Yang serba kekurangan inilah Sang istri pun selalu mengomel Tiap hari Sampai kapan kita terus begini Untuk makan saja susah Kalau kamu tidak mau meminta hadiah Pada Beginda Raja Cari kerja sana Biar dapat uang untuk beli makanan Ucap istrinya Sewot Karena tak tahan dengan omelan sang istri Abu Nawas pun menjawab Iya, iya Saya akan cari kerja Kemudian Abu Nawas bergegas Pergi ke pasar Untuk mencari pekerjaan Saat berjalan menuju pasar Ia tak sengaja bertemu Dengan sahabat lamanya Hai Abu Nawas Kamu mau kemana? Kenapa kamu terlihat semberut? Tanya sahabatnya Saya mau cari pekerjaan Di rumah Istriku ngomel-ngomel terus Minta dibelikan istana Jawab Abu Nawas Sekenanya Mendengar itu Sahabatnya langsung tertawa Terpingkal-pingkal Abu Nawas Abu Nawas Kamu masih saja lucu Seperti dulu Tapi serius Kamu mau cari pekerjaan? Tanya sahabatnya Memastikan Ia aku serius Memangnya ada Lowongan kerja Kata Abu Nawas Balik bertanya Ada sih Di toko pakaian Milik saudagar kaya Tapi Banyak yang tidak Betah kerja disitu Katanya sih Saudagar tersebut Sangat pelit Jawab sahabatnya Tidak apalah Yang penting Saya bisa bekerja Dan mendapatkan upah Balas Abu Nawas Kemudian sahabatnya Mengantarkan Abu Nawas Ke toko pakaian Milik saudagar kaya Singkat cerita Abu Nawas Diterima kerja Di toko tersebut Hari pertama kerja Abu Nawas Merapikan Baju-baju dagangan Supaya terlihat Menarik Bagi calon Pembeli yang datang Di toko tempat Ia bekerja Abu Nawas Penasaran Dengan gentong kecil Yang berada Di atas Meja majikannya Sesekali Abu Nawas Melirik ke arah Gentong tersebut Melihat gelakat Abu Nawas Yang mencurigakan Saudagar kaya Itu berkata Hei Abu Nawas Kenapa kamu selalu Melihat gentong ini Kamu tahu tidak Gentong ini Isinya racun Jangan coba-coba Untuk meminumnya Nanti kamu bisa mati Kata sang majikan Memperingatkan Tapi Yang membuat Abu Nawas Heran Ketika sang majikan Pergi Gentong itu Ikut di bawah serta Setelah menjelang siang Abu Nawas Disuruh beristirahat Sebentar Akan tetapi Ia sama sekali Tidak diberi makan Bahkan Air putih pun Tidak dikasih Pantesan Banyak yang Tidak betah Kerja di sini Ucap Abu Nawas Dalam hati Sore harinya Abu Nawas pun Pamit pulang Dan meminta upah Kepada Sang majikan Ini upah Kata sang majikan Sembari memberikan Uangnya Kenapa upahnya Sedikit sekali Ini tidak Sebanding dengan Pekerjaanku Protes Abu Nawas Kalau kamu Keberatan Silahkan Berhenti kerja Balas Sang majikan Karena Saat itu Abu Nawas Sedang butuh Pekerjaan Meskipun Upahnya sangat sedikit Terpaksa Harus ia jalani Hari berikutnya Abu Nawas Kembali Berangkat kerja Seperti biasa Ia merapikan Baju-baju dagangan Supaya terlihat Menarik Setelah Waktu siang Tiba Majikanya Masih belum Juga datang Ketoko Padahal Ini sudah Waktunya Bagi Abu Nawas Untuk Beristirahat Sebentar Rasa lapar Pun mulai Menghinggap Sebenarnya Ia ingin Pergi keluar Untuk beli Makanan Tapi Abu Nawas Khawatir Karena Bila ia meninggalkan Tokonya Akan ada Maling yang masuk Tidak berapa lama Datang seorang Pembeli Orang tersebut Memilih Baju yang disukai Lalu membayar Sesuai dengan Harganya Orang tersebut Lalu pergi Meninggalkan Toko Ketika Abu Nawas Hendak menaruh Uang di meja Majikanya Ia melihat Gentong kecil Yang sempat Membuatnya Penasaran Rupanya Kemarin Sang majikan Lupa Membawa Pulang Gentong Tersebut Karena Penasaran Abu Nawas Segera Membukanya Dan Ternyata Gentong itu Bukan berisi Racun Seperti yang Dikatakan Sang majikan Melainkan Berisi Madu Yang Sangat Manis Seketika Muncul Ide Usil Abu Nawas Untuk Mengerjai Sang Majikan Yang Pelit Uang Hasil Melayani Baju Tadi Langsung Ia gunakan Membeli Roti Lantas Ia Memakan Roti Tersebut Dengan Diolesi Madu Milik Majikanya Tidak Tanggung-tanggung Abu Nawas Menghabiskan Semua Madu Yang Ada Di Dalam Gentong Itu Alhamdulillah Perutku Sekarang Sudah Kenyang Ucap Abu Nawas Tidak Lama Kemudian Sang Majikan Datang Ketoko Bukannya Menyuruh Abu Nawas Istirahat Ia Malah Meneliti Satu Persatu Baju Dagangannya Sang Majikan Pun Tersadar Kalau Baju Dagangannya Kurang Satu Ia Juga Dikejutkan Gentong Madu Miliknya Sudah Terbuka Dalam Keadaan Kosong Abu Nawas Apa Yang Terjadi Kenapa Bajunya Kurang Satu Dan Isi Gentongnya Juga Kosong Tanya Sang Majikan Penuh Emosi Dengan Ekspresi Seperti Orang Sekarat Abu Nawas Menjawab Tadi Ada Maling Masuk Dan Mencuri Baju Tuan Aku Sudah Sempat Mengejarnya Tapi Si Maling Keburu Menghilang Karena Aku Takut Dimarahi Tuan Terpaksa Aku Memilih Untuk Bunuh Diri Aku Meminum Racun Yang Ada Di Dalam Gentong Lihatlah Keadaanku Tuan Aku Terlihat Sekarat Saja Jawaban Abu Nawas Membuat Sang Majikan Semakin Emosi Mana Ada Makan Madu Jadi Sekarat Kamu Mempermainkan Saya Ya Ucap Sang Majikan Sangat Sewot Benarkah Itu Tuan Tapi Kemarin Tuan Bilang Gentong Itu Isinya Racun Ternyata Isinya Madu Ya Tuan Berarti Saya Gagal Bunuh Diri Dong Tuan Balas Abu Nawas Sudah Kamu Jangan Pura-pura Sekarat Sekarang Juga Kamu Saya Pecat Harpik Sang Majikan Abu Nawas Lalu Meninggalkan Toko Tersebut Dan Tidak Mau Lagi Bekerja Di Tempat Itu Cerita Berikutnya Suatu Hari Abu Jahil Terlihat Sibuk Belanja Di Pasar Tanpa Diduga Ia Bertemu Sahabat Namanya Hei Abu Jahil Apa Kabar Tanya Sahabatnya Kabar Saya Baik Lama Sudah Kita Tak Bertemu Balas Abu Jahil Kemudian Abu Jahil Diajak Sahabatnya Main Ke rumah Di sana Abu Jahil Dijamu Berbagai Macam Hidangan Setelah Setelah Selesai Makan Mereka Berduapun Kembali Ngobrol Wahai Kawan Jujur Saja Saya Merasa Tersanjung Dengan Penghormatan Ini Kamu Memang Sahabat Saya Yang Paling Istimewa Oh 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 Iya Kawan Besok Aku Juga Ingin Mengundangmu Kamu Harus Datang Ya Pinta Abu Jahil Memangnya Ada Acara Apa Tanya Sahabatnya Tidak Ada Apa Apa Aku Hanya Ingin Mengundangmu Makan Siang Di Rumahku Pokoknya Kamu Harus Datang Kata Abu Jahil Mewanti Wanti Baiklah Abu Jahil Insyaallah Aku Akan Datang Balas Sahabatnya Esok Harinya Abu Jahil Membeli Dua Kelinci Tapi Dia Bingung Bagaimana Cara Memasaknya Ia Pun Teringat Dengan Tetangganya Yang Bernama Abu Nawas Oh Iya Abu Nawas Kan Terkenal Jago Masak Aku Akan Minta Bantuannya Abu Jahil Lalu Mendatangi Rumah Abu Nawas Dan Mengutarakan Keinginannya Tentu Saja Dengan Senang Hati Abu Nawas Bersedia Membantunya Saat Abu Nawas Sibuk Memasak Abu Jahil Berkata Kepadanya Abu Nawas Aku Tinggal Sebentar Ya Mau Jemput Sahabatku Di Pasar Sebab Dia Belum Tahu Alamat Rumahku Oh Iya Kamu Pergi Saja Abu Jahil Aku Akan Buat Masakan Shop Kelinci Yang Paling Lezat Ketika Ketika Jahil Pergi Shop Kelinci Yang Dibuatnya Sudah Matang Sepertinya Lezat Juga Daging Kelinci Ini Pikir Abu Nawas Ia Pun Mencicipinya Satu Iris Mantap Lezatnya Bukan Main Ucap Abu Nawas Karena Ketagihan Ia Terus Menyantap Daging Kelinci Satu Persatu Sampai Tersisa Sedikit Tidak Lama Kemudian Datanglah Abu Jahil Bersama Sahabatnya Wahai Abu Nawas Ini Sahabatku Sudah Datang Ayo Siapkan Makanannya Kata Abu Jahil Siap Abu Jahil Tapi Akan Lebih Nikmat Kalau Ditambah Dengan Roti Ucap Abu Nawas Menyarankan Kamu Benar Abu Nawas Baiklah Saya Akan Keluar Sebentar Untuk Membeli Roti Balas Abu Jahil Sementara Sahabatnya Abu Jahil Duduk Menunggu Di Ruang Tamu Dan Ketika Abu Jahil Keluar Untuk Kedua Kalinya Abu Nawas Menghabiskan Semua Daging Kelinci Yang Dimasaknya Selanjutnya Abu Nawas Mulai Berpikir Bagaimana Caranya Supaya Abu Jahil Tidak Marah Tiba-tiba Muncullah Sebuah Ide Jahil Abu Nawas Abu Nawas Lalu Menemui Sahabat Abu Jahil Yang Sedari Tadi Duduk Di Ruang Tamu Apakah Kamu Tahu Kenapa Diundang Ke Rumah Abu Jahil Tanya Abu Nawas Oh Aku Tahu Karena Aku Adalah Sahabat Istimewa Dia Jawabnya Berarti Kamu Tidak Mengetahui Yang Sebenarnya Balas Abu Nawas Pura-pura Sedih Memangnya Ada Apa Dengan Abu Jahil Tanya Sahabat Penasaran Begini Sebenarnya Sudah Sejak Lama Dia Gila Dia Sudah Berobat Kemana-mana Tapi Tidak Ada Satupun Yang Mampu Menyembuhkannya Kemudian Ada Seorang Tabib Dia Menyarankan Supaya Abu Jahil Memakan Telinga Manusia Dan Ternyata Saranya Itu Manjur Lambat Laun Abu Jahil Sudah Mulai Agak Waras Dia Pun Sudah Bisa Mulai Mengenali Siapa Saja Sahabat Dan Alasan Dia Mengajak Kemari Supaya Bisa Memotong Kedua Telingamu Untuk Dimakan Kata Abu Nawas Memberitahu Apa Ini Serius Tanya Sahabat Terkejut Kalau Kamu Tidak Percaya Lihat Saja Ke Dapur Aku Disuruh Memasak Sop Tapi Tidak Ada Dagingnya Karena Dia Menginginkan Kedua Telingamu Ujar Abu Nawas Spontan Sahabatnya Abu Jahil Segera Masuk Ke Dapur Dan Melihat Sop Yang Dibuat Abu Nawas Ternyata 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 Benar Aku Harus Secepatnya Pergi Dari Sini Pikir Sahabatnya Ketika Dia Hendak Pergi Keluar Dia Berpapasan Dengan Abu Jahil Tepat Di Depan Pintu Maaf Kawan Saya Terlambat Saya Akan Segera Mempersihatkan Hidangannya Kata Abu Jahil Kemudian Abu Jahil Masuk Kedalam Dan Memberikan Rotinya Kepada Abu Nawas Mana Sob Kelincinya Abu Nawas Tanya Abu Jahil Begini Abu Jahil Sahabatmu Mengambil Dua Daging Kelinci Dan Menyembunyikan Di Bajunya Lihatlah Sahabatmu Keluar Dan Lari Karena Dia Ketakutan Dan Malu Kepadamu Ucap Abu Nawas Abu Jahil Lalu Menengok Ke Arah Ruang Tamu Benar Saja Ternyata Sahabatnya Sudah Pergi Keluar Abu Jahil Pun Segera Berlari Menyusulnya Hai Kawan Tunggu Dulu Ambillah Satu Saja Dan Berikan Satu Kepadaku Teriak Abu Jahil Mendengar Itu Sahabatnya Menjawab Kau Gila Ya Sama Sekali Itu Tidak Mungkin Aku Berikan Sahabatnya Mengira Kalau Abu Jahil Meminta Telinganya Ia Pun Semakin Ketakutan Dan Berlari Tambah Kencang Abu Nawas Yang Menyaksikan Hal Itu Sepontan Tertawa Terpingkal Bingkal Cerita Berikutnya Alkisah Di Kampung Abu Nawas Ada Seorang Saudagar Kaya Bernama Tuan Tuan Hamid Hartanya Melimpah Dan Mempunyai Peternakan Yang Besar Semua Kekayaan Yang Dimilikinya Tak Membuatnya Lupa Diri Ia Tetap Rajin Beribadah Ia Juga Sering Menyantuni Fakil Miskin Dan Anak Anak Yatim Meskipun Tuan Hamid Hidup Bergelimang Harta Tapi Ia Selalu Merasa Kesepian Apalagi Setelah Wafatnya Sang Istri Karena Menderita Suatu Penyakit Dari Pernikahannya Dulu Tuan Hamid Tidak Dikaruniai Seorang Anak Inilah Yang Membuat Tuan Hamid Bingung Kepada Siapa Ia Harus Mewariskan Semua Kekayaannya Hingga Pada Akhirnya Tuan Hamid Mempunyai Inisiatif Untuk Mencari Anak Angkat Keinginannya Itu Lalu Ia Ungkapkan Kepada Abu Nawas Bagaimana Menurutmu Abu Nawas Bila Aku Mengangkat Seorang Anak Untuk Menjadi Anak Asuku Aku Sudah Tua Abu Nawas Mungkin Umurku Sudah Tidak Lama Lagi Aku Ingin Supaya Semua Semua Hartaku Ada Yang Mewariskannya Tutur Tuan Hamid Itu Bagus Dan Saya Sangat Mendukungnya Timpal Abu Nawas Tapi Aku Bingung Abu Nawas Ujar Tuan Hamid Bingung Kenapa Atau Jangan-jangan Kau Ingin Menikah Lagi Seletuk Abu Nawas Dengan Nada Menggoda Tidak Sama Sekali Tidak Aku Sudah Tidak Ada Keinginan Untuk Menikah Lagi Di Sisa Hidupku Yang Tinggal Sedikit Ini Aku Hanya Ingin Menghabiskan Untuk Beribadah Jawab Tuan Hamid Lalu Apa Yang Membuatmu Bingung Tanya Abu Nawas Aku Bingung Mencari Anak Yang Tepat Aku Ingin Punya Anak Asuh Tapi Anak Tersebut Harus Benar Benar Jujur Dan Soleh Supaya Semua Hartaku Menjadi Berkah Apakah Kamu Punya Solusinya Tanya Tuan Hamid Sejenak Abu Nawas Terdiam Ia Terus Memutar Otak Untuk Mencari Jalan Keluarnya Tidak Berapa Lama Akhirnya Abu Nawas Pun Tersenyum Itu Pertanda Ia Sudah Menemukan Ide Yang Semerlang Soal Itu Biar Aku Yang Mengaturnya Aku Punya Rencana Yang Tepat Ucap Abu Nawas Apa Itu Coba Katakan Padaku Pintar Tuan Hamid Besok Pagi Suruh Semua Anak Anak Kecil Di Kampung Kita Untuk Berkumpul Dan Kita Adakan Sayembara Usul Abu Nawas Baik Baiklah Saya Ikuti Saja Rencanamu Balas Tuan Hamid Singkat Cerita Pada Keesokan Harinya Semua Anak Anak Di Kampungnya Diundang Mereka Berkumpul Di Rumah Tuan Hamid Baik Anak Orang Kaya Maupun Anak Orang Miskin Semua Berkumpul Jadi Satu Tidak Lama Kemudian Tuan Hamid Dan Abu Nawas Berdiri Di Hadapan Anak Anak Tersebut Lalu Abu Nawas Berkata Kepada Mereka Aku Mengumpulkan Kalian Di Sini Karena Tuan Hamid Akan Mengangkat Seorang Anak Yang Nantinya Akan Mewariskan Kekayaannya Tapi Sebelumnya Saya Akan Membagikan Sesuatu Kepada Kalian Ucap Abu Nawas Apa Yang Akan Tuan Bagikan Tanya Seorang Anak Aku Akan Membagikan Benih Bunga Ini Siapa Yang Bisa Membuat Benih Ini Tumbuh Dan Berbunga Indah Dialah Yang Akan Diangkat Menjadi Anak Tuan Hamid Saya 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 Kasih Waktu Satu Bulan Kata Abu Nawas Menjelaskan Semua Anak Mendapatkan Beberapa Butir Benih Mereka Lalu Merawatnya Dengan Sukacita Bahkan Tidak Sedikit Dari Orang Tua Mereka Yang Ikut Membantu Anak Anak Tujuannya Tentu Supaya Bisa Mendapatkan Harta Warisan Tuan Hamid Sementara Itu Ada Seorang Anak Yang Tak Bisa Membuat Benih Itu Menjadi Tumbuh Dia Adalah Anak Yatim Piatu Yang Miskin Ia Hanya Tinggal Bersama Nenek Yang Sudah Tua Anak Itu Pun Merasa Sedih Ia Berkata Kepada Nenek Aku Sudah Merawatnya Dengan Baik Tapi Kenapa Benih Ini Tak Juga Tumbuh Apa Ada Yang Salah Nenek Lalu Menyarankan Untuk Mengganti Pot Dengan Pot Yang Lebih Baik Anak Itu Lalu Mengganti Tanah Dan Pot Dengan Tanah Dan Pot Terbaik Ia Merawat Benih Bunga Itu Dengan Telaten Namun Benih Itu Tak Juga Tumbuh Sedih Sekali Hati Anak Itu Sebulan Pun Berlalu Itu Artinya Waktu Yang Ditentukan Telah Tiba Semua Anak Kembali Berkumpul Di Halaman Rumah Tuan Hamid Termasuk Anak Yatim Piatu Tersebut Hampir Semua Anak Anak Membawa Pot Berisi Bunga Yang Indah Kecuali Si Anak Yatim Ia Hanya Membawa Butiran Benih Yang Masih Utuh Tidak Lama Kemudian Abu Nawas Dan Tuan Hamid Keluar Menemui Mereka Dilihat Satu Persatu Pot Berisi Bunga Yang Dibawa Anak Anak Semua Anak Anak Itu Mengaku Bahwa Benih Bunga Yang Diberikan Abu Nawas Berbunga Dengan Baik Tiba-tiba Abu Nawas Mendengar Isak Tangis Dari Salah Satu Anak Yang Ikut Berkumpul Dialah Anak Yatim Piatu Yang Miskin Abu Nawas Dan Tuan Hamid Segera Menghampirinya Kenapa Kamu Menangis Tanya Abu Nawas Maafkan Saya Tuan Saya Sudah Merawat Benih Bunga Ini Dengan Baik Tapi Benih Bunga Ini Tidak Mau Tumbuh Jawabnya Sambil Menangis Terisak Abu Nawas Pun Tersenyum Mendengar Pengakuan Anak Yatim Tersebut Lalu Ia Mengumumkan Di hadapan Mereka Bahwa Anak Yatim Itulah Yang Akan Menjadi Anak Angkat Tuan Hamid Mereka Pun Heran Dengan Keputusan Abu Nawas Termasuk Tuan Hamid Sendiri Salah Satu Anak Protes Dengan Keputusan Abu Nawas Tuan Abu Kenapa Dia Yang Dipilih Dia Kan Tidak Membawa Bunga Begitu Juga Dengan Tuan Hamid Ia Mempertanyakan Keputusan Abu Nawas Hei Abu Nawas Kenapa Anak Yang Gagal Malah Dia Yang Kamu Pilih Dengan Wajah Tersenyum Abu Nawas Menjelaskan Kenapa Saya Memilih Dia Karena Dia Adalah Anak Yang Jujur Benih Yang Aku Bagikan Kepada Kalian Sebenarnya Sudah Kurebus Jadi Tidak Mungkin Benih Itu Bisa Tumbuh Apalagi Sampai Berbunga Jelas Abu Nawas Semua Anak Yang Hadir Merasa Malu Rupanya Abu Nawas Sedang Menguji Kejujuran Mereka Sementara Tuan Hamid Memuji Akan Kejerdikan Abu Nawas Bukankah Kamu Mencari Anak Yang Jujur Dialah Satu-satunya Anak Yang Jujur Disini Ucap Abu Nawas Kepada Tuan Hamid Iya Benar Abu Nawas Kamu Memang Cerdik Puji Tuan Hamid Anak Yatim Tersebut Akhirnya Diangkat Menjadi Anak Tuan Hamid Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Semoga Anda Terhibur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terhibur